Buya Yahya menjawab Saya bekerja di perbankan Pak Buya Sudah kurang lebih 24 tahun Bank apa itu? Bank konvensional atau serba? Bank konvensional Baru satu tahun kebelakang Saya mendengar bahkan banyak komunitas Yang namanya hijrah Atau komunitas yang namanya Kam Bebas Riba Dan macam-macam yang Apa namanya Menyatakan bahwa bekerja di bank itu adalah Riba Nah ini sangat mengganggu pikiran saya Padahal selama saya bekerja Sudah dari tahun 90 Baru dua tahun belakangan ini Saya mendengar tentang Riba Nah mohon petunjuk Pak Buya Apakah yang harus saya lakukan? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung Cerabuan Jauh Beludinas menyempatkan diri Untuk mampir ke majlis Satu Kemudian Beliau adalah bekerja di bank konvensional Mendengar tentang suara bahwasannya Bank konvensional dari Riba Ternyata tidak lari Berarti orang pilihan Kalau seandainya umat Islam punya keinsyafan Kayak begini beres semuanya Yang repot tuh Repot banget gitu aja Haram lah ini Tapi enggak Begitulah Allah memilih hati Padahal dia mengerti Pekerjaan beliau adalah Seperti itu Tapi ternyata Allah rindukan Bukan malah lari Ngapain? Kalau memang tidak dipilih oleh Allah Ngapain datang ke sini? Dan beliau sudah tahu kok jawaban saya InsyaAllah Allah menggiring Begitulah orang Orang dipilih oleh Allah Enggak Unik kadang-kadang Masih mau datang Bertanya lagi Dan Bimbingan dari Allah SWT Maka kami jawab Yang pertama Bersyukur kepada Allah Anda jauh-jauh Masih menyempatkan diri Datang ke sini Orang Cerebon saja Banyak enggak datang kok Yang istimewa Belum lagi Anda datang dalam keadaan Anda punya masalah Berarti Allah akan angkat Anda Yakin Anda punya masalah kan? Datang ke sini punya masalah? Biasanya kan Jangankan Kau sudah kerja Yang mau kerja saja Takut tanya Kiai takut dilarang Mau kerja? Takut dia Takut dia Nanti semua dilarang Anda sudah bekerja Dan Anda Menghidupi anak Anda 25 tahun MasyaAllah Nah ini istimewa Ini kalau orang punya Incaf Tidak ada yang susah Kemudian beliau Minta petunjuk Kami sampaikan bahwasannya Ketuailah Yang lalu berlalu Allah Maha Kasih Yang lalu berlalu Allah Maha Kasih Karena waktu itu Anda belum menghadiri Majlis sebelum tahu Anda baru tahu Satu Allah Maha Kasih Kemudian Niatlah untuk Segera hijrah Hijrah itu bukan harus Anda tinggalkan esok hari Anda harus punya perencanaan Dan yakin bahwasannya Rizky tidak akan lari kemana Sudah dijatuh oleh Allah Cuma orang harus Tratki dong Dalam berhijrah itu Apakah minggu depan Tahun depan Atau dua tahun lagi Sesuai dengan kesiapannya Yang penting Mantepkan hati bahasanya Aku harus hijrah Tinggal kemampuan seseorang Ada orang langsung Esok hari hijrah Banyak diantara Kawan-kawan itu hijrah Dari dunia riba Ketidak itu ada yang Satu tahun beres Ada yang lima tahun Baru dapat 20% Sampai sering nangis Saya baru dapat 20% Tapi sudah hijrahkan Sudah Sudah mulai Ibaratnya hijrah itu begini Anda berada di tempat yang hina Mau meninggal tempat hina Langsung mencolok Melompat Tidak kan Meninggalkan pelan Pelan Pada akhirnya Anda akan sampai ke tempat yang mulia Dan yakin pada ini Anda yakin bahwa Memang dalam dunia konvensional Itu ada Memang ada transaksi Transaksi yang Tidak sesuai dengan Syariah Nabi SAW Maka perlu kita Mengarah kepada Suatu yang sudah Mulai diatur Dengan syariah Biarpun Anda di bank syariah Ada kekurangannya Itu tugas kita Untuk menyempurnakan Tapi ingat Kepada siapapun Kalaupun suatu ketika Anda sudah terbebas Daripada itu semuanya Lalu Allah muliakan kepada Anda Tetap Anda tidak boleh Mencaci saudara Anda Yang masih ada di sana Mereka adalah Umat ahli La ilaha illallah Umat Nabi Muhammad Dan bisa jadi di hati mereka Seperti hati Anda Cuma mereka belum punya kesempatan Bahkan yang seperti Anda Punya banyak Tapi belum dikirim oleh Allah Hadir majlis seperti ini Maka jangan Sekali-kali Anda Yang sudah terbebas Dari riba Lalu Anda mencaci mereka Mereka adalah umat Nabi Muhammad Tidak ada yang sempurna Dalam beragama Ada memang Tidak main riba Tapi dia matanya jelalatan Ada dia main riba Dia mabuk Ada Ada Maka sebaiknya Setiap dari kita itu Ngurusi dirinya sendiri Kesalahan diri kita sendiri Tidak usahlah Nanti siapa ada orang Orang masih di bank konfesional Langsung bilang Oh Tidak begitu Justru pandang mereka Dengan kasih sayang Setelah ketika Allah akan mengangkat Anda Anda akan terbebas dari itu Dan Anda lebih mudah Lebih indah hidupnya Tapi ingat Pasti pesan Jangan sekali-kali Anda memandang rendah Saudara-saudara Anda yang masih ada di tempat sana Akan Tapi kalau Anda mempunyai iman Doakan Ya Allah Entaskan sahabat karibku dari kehinaan itu Ya Allah Selesai Jadi sekarang apa yang harus Anda lakukan Berfikir Untuk hijrah secara maksimal Tapi hijrah itu adalah perlahan Anda tidak hidup sendiri Ada anak Ada istri Ada kebiasaan Yang selama ini Anda tekuni Kalau langsung Anda begitu Bisa saja runtuh semuanya Akhirnya bukan saja Urusan riba yang hilang Yang bukan urusan riba yang Yang bukan ribanya hilang Tidak Agar tapi mungkin ada kehancuran yang lain lagi Hijrahlah dengan cara yang indah Tapi niat hijrah itu terlebih dahulu Innamal amalu bin niat Niat dulu Dan masalah bab niat adalah urusan dengan hijrah Niat dulu Anda untuk hijrah Perlahan dan perlahan Banyak diantara seperti Anda ini Dimulai dengan menangis di tengah malam Tapi paginya masih bekerja Tapi bekerja pun dia Kerja serius Tapi dia menjerit Serius Karena Anda amanat Tidak boleh gara-gara ini Besok kerjanya saya nanya Tidak boleh Anda harus kerja serius Tapi menjerit Sampai kapan? Sampai Waktu yang Allah tentukan Untuk Anda Sesuai dengan rencana Anda Untuk hijrah Dan yakin Allah maha kaya Kekayaan bukan dari sebuah perusahaan Tapi kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Saya kembali Saya ulang Bersyukurlah kepada Allah Allah menjadikan Anda seperti ini Itu saja Akan berkembang makna syukur ini Menyempurnakan perjalanan Anda Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa alhamdulillah Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda